Ada orang, tidak ada orang, Allah ada? Jawab. Makanya kita tidak perlu selalu ada orang untuk berbuat baik, ya. Di kamar mandi, misalkan kamar mandi di sini, DKM kurang bersih, masuk ke dalam, gosek. Minta izin boleh, kalau memang tidak perlu minta izin, khusus di program. Saya satu minggu, satu jam menggosek kamar mandi masjid. Paling bicara sama DKM, Pak DKM boleh saya izin khidmat, gosek, bawa sendiri, ngemodal sendiri cairannya. Tidak usah selfie, semua amal harus ikhlas. Tidak perlu, inilah hadirin. Kamar mandi ditutup, kunci supaya tidak ada yang lihat. HP-HP di bawah. Hati-hati, kalau mau belajar ihsan adalah memperbanyak amal rahasia. Kalau mau latihan jadi orang yang ikhlas, berbanyak amal rahasia yang tidak ada orang yang lihat. Dilihat orang tidak apa-apa, tapi harus punya amal yang orang tidak lihat. Siap ini? Coba pikirkan, punya enggak amal yang tidak diketahui orang? Yang tutup aja, cuma Allah yang tahu. Latih lagi amal-amal rahasia. Maaf ya, guru saya, saya diberitahu oleh muridnya. Bahwa setiap Ramadan itu, sengaja itikaf di desa, yang masjidnya kotor dan tinggal di sana, dibersihkan itu. WC-nya sampai bersih. Saya dapat informasi ini dari muridnya. Beliau disaksikan, begitulah tiap Ramadan ini. Ayo, miliki amal-amal yang cukup Allah yang tahu. Yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang, dan nikmat. Cukuplah Allah yang tahu. Wa kafa billahi syahida. Sedekah juga gitu. Nanti sedekah dilihat. Usahakan ada sedekah yang tidak diketahui orang. Kita beli beras, kita sisipkan uang untuk kontrakan orang yang tidak mampu. Yang tidak usah diketahui siapapun, karena puas. Diketahui oleh Allah SWT. Atau pergi ke tempat tunanetra, bagian membacakan, ya. Sejam, seminggu, membacakan Quran, sehingga saudara kita yang tunanetra bisa baca buku, bisa baca Quran, lewat suara kita. Pendek kata, kalau ingin belajar ihsan, satu, latih amal-amal tersembunyi. Siap tidak nih, dari sedekah sekian, ada yang tersembunyinya. Macem-macem, ngasih minum burung, kalau di rumah banyak burung yang lewat, siapin mangkok di sana. Ke kucing awas, ke kucing tidak boleh begini, asin ya. Kucing, jadi pengen makan asin, tahu-tahu dimakan oleh kita. Kucing tidak bisa apa-apa, tapi Allah menyaksikan. Kita mengiming-imingi ucing, sampai kucing, Allah tahu perasaan kucing. Sampai kedip-kedip, air liur. Bisa jadi asinnya disimpan di leher oleh Allah, ya. Hati-hati, tidak boleh zolim walaupun tersembunyi, ya. Oh, sama Pak. Orang-orang yang berbuat kebaikan tersembunyi, menjauhi maksia tersembunyi juga kebaikan. Teruskan, jangan meremehkan amal-amal kecil. Nih duduk begini, saudara ke masjid, udah wuduk, duduk, sholat, lihat di sekitar tempat duduk. Siapa tahu ada remeh, yang kecil, bungut, masukin. Jangan meremehkan amal-amal kecil, karena boleh jadi itu yang lebih bernilai di sisi Allah, dibanding tablik akbar seperti ini. Mungkin ada yang pahalanya lebih besar, bungut satu sendiri dibanding ceramah saya. Ini dilihat banyak orang, diliput banyak kamera, ada ujub, ada ria, ada macam-macam penyakit nih. Tapi saudara, bungut, diam-diam. Mulai sekarang, yang kecil-kecil, ya. Jangan dianggap remeh, jangan ingin kelihatan sumbangan kepada kaum du'afa RT1. Kepada yang paling miskin di RT1, silahkan tampil ke depan. Zolim hadirin. Nguyung. Dan nyumbangnya tes 10 ribu lagi. Dipermalukan, ditampilkan. Oh jangan. Kalau mau sembunyi-sembunyi kita lakukan. Setuju? Saya sebetulnya agak sungkan ya. Tidak nyaman melihat orang-orang yang sudah terbatas, harus tampil ke panggung, menerima sumbangan amplop yang tidak seberapa. Kecuali kalau sumbangan untuk kaum du'afa, dipersilahkan naik ke depan, karena masing-masing dapat 2 miliar. Ya lumayanlah. Eh 20 ribu, tertekan. Jangan hadirin, sembunyikan amal kita, dan jangan menyia-nyiakan amal yang kecil. Sepakat? Sepakat? Mau ditambah? Mau jahadahnya? Pokoknya yang kecil-kecil, kita terus senang gitu. Ngasih makan kucing, burung. Kalau perlu sekali-kali ngasih makan nyamuk, ya. Ya nyamuk lah, sekali-kali gratis. Tidak terancam. So, ksing kenyang. Bahaya apa? Dia ngasih tahu teman-temannya. Tuh ada orang soleh katanya. Bisa digemrong. Sudahlah kalau berbuat baik. Jangan remehkan. Misalkan kita lagi camping. Tiba-tiba ada di sini semut. Dari pohon itu, saran saya balikin ke pohon itu. Siapa tahu itu orang tua, anak-anak semutnya gimana? Tidak ada yang ngurus, benar? Siapa itu suami yang nempel ini? Kita kan enggak tahu dia suami siapa. Tuh saudara ketawa, padahal ini beneran. Lalu, usahakan latihan kalau aktivitas apapun jadi kebaikan disempurnakan. Misal, belanja. Ada supermarket, ada minimarket, ada warung, tetangga. Harganya beda nih, agak mahalan dikit. Kemana nih? Supermarket, minimarket, warung. Kalau saya milih, kalau bisa masuk sini aja dulu. Udah segitu-gitunya, dipakai nafkah keluarga, dipakai sedekah, dipakai nabung haji, benar? Bukan tidak boleh ke yang supermarket, tapi jangan kesana semualah. Ini saudara kita. Dan kita niatkan, Dan enggak usah pakai nawar. Beda dikit mah ya. Kita rasanya sukses kalau udah nawar tuh. Ibu berapa harganya? 40 ribu. Ih, meni mahal. Saya 20 bu. Justru gara-gara si ibu ini yang beli bangkrut itu. Ah, 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 ah Terima kasih.